Korupsi menjadi masalah di berbagai negara. Sebagai tindak kejahatan serius dan paling merugikan, jelas sudah selayaknya para koruptor ini mendapat hukuman yang setimpal untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi contoh serta peringatan bagi para koruptor lainnya. Untuk mengatasinya, masing-masing negara memiliki berbagai cara dan kasi. Ada yang hukumannya cukup ringan, hanya beberapa tahun saja di penjara, seperti di Indonesia. Ada juga yang tidak segan untuk memberi hukuman mati bagi para pencuri uang negara seperti yang diberlakukan di China. Selain itu, ada pula berbagai hukuman lain yang dijatuhkan kepada koruptor. Berikut on the spot perangkumnya dalam 7 hukuman bagi para koruptor. Pula demonstran Ukraina ini menjadi perhatian dunia. September 2014 lalu, mereka menggandeng politisi Vitaly Zorovsky menuju tempat sampah, lalu membuang sang politisi ke dalamnya. Vitaly tak mengalami cedera apapun. Namun, perasaan politisi ini terguncang hebat setelah sekelompok demonstran melemparnya ke tempat sampah besar di luar gedung Parlemen Kiev. Awalnya, Vitaly berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih di balut jas hitam, menenteng tas kerja berwarna gelap, berjalan melewati kerumunan para pendemo. Video lainnya menunjukkan sekelompok pria berteriak ke arahnya, lalu melemparnya ke tempat sampah dengan bagian kepala terlebih dahulu. Saat Vitaly meminta masa tenang, sebuah ban bekas dilempar ke dalam tempat sampah dan mengenai kepalanya. Seorang demonstran memegangi kepala Vitaly, mencegahnya agar tidak melarikan diri dari tempat sampah. Vitaly adalah mantan anggota partai, mantan Presiden Viktor Yanukovic, yang dilansirkan paksa Februari lalu setelah menolak menandatangani fakta Uni Eropa yang memicu protes di seluruh negeri. Ia juga tidak populer di kalangan pemilih setelah ia mengusulkan tindakan keras terhadap legislator anti-pemerintah. Ia disebut-sebut sebagai politisi yang korup dan menjadi rezim pro-Rusia. Paus Franciscus mengeluarkan peringatan keras kepada para koruptor. Dalam khotbahnya di kasa Santa Marta Fatikan, Paus menegaskan perbedaan antara para pendosa yang menyesal lalu bertobat dengan mereka yang menjalani kehidupan ganda dan munafik. Rajin bersedekah, tetapi di sisi lain tetap mencuri dari negara dan kaum miskin. Paus mengatakan, lebih baik jika koruptor diikat di sebuah batu penggilingan lalu dilempar ke laut. Ia juga menggambarkan para koruptor seperti batu nisan yang kelihatan putih bersih tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan kebusukan. Paus Franciscus juga menyebutkan bahwa orang tua yang mencari nafkah dengan menerima suap telah kehilangan harga dirinya. Dan makanan yang mereka beri kepada anak-anak mereka disebut roti yang kotor. Khotbah Paus Franciscus disampaikan di tengah kerasnya melawan korupsi dalam tubuh Fatikan. Dan pada Mei lalu, Direktur Bank Fatikan dipecat karena diduga terlibat korupsi dan skandal pencucian uang. Lebih dari 900 orang termasuk para pejabat tinggi Malaysia yang dihukum karena kasus korupsi telah dicantumkan pada situs pemerintah. Para pelaku dipampang lengkap dengan foto-foto data pribadi dan sejarah kasus para pelaku. Database para pelaku korupsi dalam bahasa Melayu dan Inggris dipublikasikan di portal resmi Komisi Anti Korupsi Malaysia, MACC, untuk mengingatkan semua orang untuk tidak menerima atau memberi suap. Profil para pelaku korupsi dan suap ini mulai dibuat pada 1 Januari 2010 dan terus diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Sebagian para pelaku korupsi tercatat sebagai politisi, pegawai negeri, pengusaha, wira swasta, ataupun anggota masyarakat biasa. Kronologis kasus setiap pelaku dicantumkan secara lengkap dan detail, termasuk besaran dana yang dikorupsi. Beberapa pelaku mengeluh bahwa database mereka yang disebarluaskan ke publik telah mempermalukan mereka. Namun pemerintah menegaskan bahwa masyarakat harus dididik akan seberapa seriusnya pelanggaran korupsi. Hmm, kira-kira seberapa panjang ya daftar pelaku korupsi di Indonesia jika dipampangkan seperti ini? Stasiun televisi pemerintah Korea Utara menayangkan gambar seorang pemimpin berpengaruh dibawa keluar dari ruang rapat setelah dicopot dari jabatannya. Jang Song Taek, peman dari pemimpin Kim Jong Un, dibawa oleh pengawal berseragam dari rapat. Kantor berita resmi Korea Utara menyebutkan Jang dicopot dari jabatannya karena melakukan tindakan kriminal termasuk korupsi. Langkah mempermalukan penjabat yang dipecat di depan umum baru kali ini terjadi di Korea Utara. Berita tentang pencopotan Jang ini pertama kali dilansir oleh media Korea Selatan. Dua pembantu dekat Jang dilaporkan sudah dieksekusi karena korupsi. Jang yang menikah dengan kakak Kim Jong Il sempat dilihat oleh pengamat memiliki pengaruh politik yang kuat di belakang layar. Ia memegang jabatan kunci di Partai Komunis serta Komisi Pertahanan Nasional dan pengaruhnya semakin meningkat setelah Kim Jong Un berkuasa. Keberhasilan Hong Kong dalam memberantas korupsi merupakan salah satu faktor pendukung pesatnya perkembangan perekonomian di negeri ini. Pada tahun 1960-an, negara ini termasuk negara paling korup dan terparah di dunia. Saking parahnya, seorang supir ambulans tidak akan mengantar pasien sebelum mendapatkan uang tip. 1973, negara ini mengambil langkah berani. Tanpa kecuali, seluruh polisi, hakim, dan jaksa dipecat kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinamakan Independent Commission Against Corruption. Sejak awal terbentuk, lembaga ICAC tidak pernah pandang bulu dalam memberantas korupsi, baik kasus korupsi besar maupun kecil. Selain menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, pemerintah juga menciptakan efek malu dengan menangkap koruptor di muka umum. Wow, apakah bangsa kita perlu melakukan hal yang sama untuk bisa benar-benar bersih dari korupsi? Toko politik ternama China, Bo Xilai diusir dari negaranya karena skandal korupsi yang dilakukannya. Mantan pemimpin Partai Komunis ini dianggap telah mempermalukan seluruh negara dengan tindakannya. Selain diadili, ia juga tidak akan menerima penghargaan sebagai mantan orang tertinggi di Partai Komunis. Bahkan keberadaannya akan dihapuskan karena keterlibatannya dalam skandal terburuk yang terjadi dalam beberapa dekade. Tak hanya korupsi, dengan kekuatan yang dimilikinya, ia juga sempat melindungi istrinya, Ku Kailai dari tuduhan pembunuhan warga Inggris. Akhirnya istri Bo ini dikenai hukuman mati karena membunuh warga Inggris, Niel Heiwon. Pengusaha asal Inggris ini ditemukan tewas pada November lalu di Chongqing, kota yang dipimpin oleh Bo. Kasus ini terungkap lewat salah satu pegawai Bo yang membeberkan semuanya. Manajemen rumah sakit Dr. Karyadi Semarang meminta salah seorang pasiennya yang juga terdakwa kasus tugaan korupsi, Satrio Teguh Subroto, untuk segera meninggalkan rumah sakit karena diduga memanfaatkannya untuk menghindari hukuman kurungan. Pejabat rumah sakit mengatakan bahwa Satrio telah dinyatakan sehat oleh dokter dan harus segera meninggalkan rumah sakit. Awalnya, terdakwa kasus tugaan korupsi proyek pengadaan taman di jalan Adesu Cipto Solo ini harus menjalani operasi. Setelahnya, kondisinya semakin membaik, sehingga ia dinyatakan sudah bisa pulang. Anehnya, Satrio selalu menolak dan tidak bersedia kembali ke tahanan. Pihak rumah sakit akhirnya memberi waktu tiga hari untuk ia menyiapkan kepulangannya dari rumah sakit. Jika tak kunjung keluar, maka pihak rumah sakit akan mematikan seluruh fasilitas di rumah sakit, termasuk listrik. Pemirsa itulah tujuh hukuman bagi para koruptor versi on the spot.